Lampu langsung menyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama hardy kreasi channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi Darah memasang sensor cahaya atau photocell Sensor cahaya atau photocell adalah sebuah alat sensor untuk Mematikan atau menyalakan lampu secara otomatis Yaitu mematikan lampu pada siang hari Dan menyalakan lampu pada malam hari secara otomatis Sehingga kita tidak perlu berulang kali mematikan atau menghidup matikan saklar Oke bagaimana cara pemasahannya ikuti video sampai selesai Oke ini adalah salah satu bentuk dari sensor cahaya atau photocell Ini kebetulan mereknya adalah merek Royal Look Royal Look Dengan spesifikasi Tegangannya adalah 220V 6A Ampere Jadi maksimal tegang arus yang dikendalikan oleh Sensor cahaya ini adalah 6A 220V Nah disini sudah ditunjukkan bahwa senter cahaya itu adalah dari sini ya Ada gambarnya dari sini Setelahnya dari sini yang dideteksi bukan dari samping sini Sama sini atau dari sini Kemudian informasi tentang elektrode atau kaki Disini ada 3 kabel merah putih dan hitam Nah disini ditunjukkan di keterangannya Bahwa untuk load atau kabel merah atau red adalah untuk load atau beban ke lampu Kemudian yang putih atau white adalah netral Netral itu untuk input juga untuk output Kemudian untuk kabel hitam atau black Black adalah untuk line atau dari sumber PLN Ini adalah cara penyambungan dari Ini apa namanya Kabelnya ya Nah disini sudah saya siapkan untuk simulasi saja Ini yang sebelah kiri ini adalah MCB Ini simulasikan untuk saklar Jadi saklar di rumah Kalau misalnya Sakar lampu terah misalnya Kemudian ini lampu Piting ini adalah Untuk misalnya lampu teras Atau lampu taman di luar rumah Yang akan dikendalikan Otomatis Nyalakan Otomatis mati ya Jadi nyala ketika malam Mati ketika siang hari Nah bagaimana cara penyambungannya Nah ini Untuk inputnya Ini ada kabelnya Ada kabel biru dan hitam Ini untuk kabel biru yang netral Untuk yang putih adalah Hitam adalah yang Fasanya Kemudian untuk fittingnya Ini supaya aman Supaya aman Ini kabel penghubungnya Biru sama hitam Jadi yang Bagian ulirnya Bagian ulirnya itu Diusahakan kabel yang berwarna Biru Atau untuk yang netralnya Sedangkan yang Bagian lidahnya Di tengah ini Yang tengah Yang ini harus Yang fasa Ini untuk keamanan Keamanan Saat penggantian Lampu misalnya Nah Apabila Belum kita pasang Sensor jaya Maka Penyambungannya Seperti ini ya Netral ke netral Pasal ke pasal Terus bagaimana Penyambungan dari Sensor ini Sangat mudah ya Sangat mudah Nah Kita langsung Kita pasang Jadi yang Ini Pasal dari Sumber Ini ya Langgan yang Netralnya Kita Sambungkan Kita sambungkan Ini kabelnya Untuk Nah ini Karena kedel Kita Untuk saja Bisa Bagian tangan Sementara Kalau untuk Sebenarnya Nanti Kabelnya yang Kesar Pakai alat Pakai tang Nah Jadi campurnya Begini Bagaimana Pemasangannya Pemasangannya Dari Sensor jaya Ini Kita padang dulu Biar tidak Bergerak-gerak Bagaimana 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 Pemasangannya Ini sangat Gampang sekali Tadi Tidak ada Kabel Merah Untuk ke Beban Untuk ke Lampu Kita Pemasangannya Kita Sambung Saja Kemudian Yang input Yang ke Lain Yang hitam Kita Sambung Ke Fasa Dari Input Kemudian Yang putih Putih Adalah Netral Tadi Netranya Kita Sambung Ke Kabel Netral Tinggal Kita Ikatan Saja Hanya Hanya Penyambungannya Jadi Sangat Mudah Oke Biar Aman Kita Solasi Dulu Oke Ini Sudah Saya Solasi Sekarang Kita Coba Terpaksa Lampunya Kita Spon Kan MCB Setelah MCB Di On Lampu Tidak Langsung Menyala Karena Sender Daya Atau Photoser Ini Mendapatkan Sinar Matahari Atau Sinar Atau Daya Sehingga Sehingga Lampu Tidak Langsung Menyala Sekarang Kita Tutup Satu Dua Tiga Tidak Lampu 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 Menyala Berarti Oke Harus Harus Nunggu Beberapa Detik Baru Dia Mati Kita Ulangi Satu Lampu 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 Langsung Menyala Kita Lampu Lampu Oke Mati Jadi Resim Gejahnya Dari Air Photosal Ini Atosal Cahaya Ini Adalah Ketika Dalam Badaan Gelap Gelap Maka Harus Dituliskan Ke Lampu Lewat Ini Ada Relay Atau Mini Relay Jadi Ada Kemudian LDL Yang Mengaktifkan Relay Yang Untuk Memubung Atau Memutus Jadilah Dalam Gelap Relay Ini Akan Menyambungkan Apa Namanya Arus Dari Sumber Ke Lampu Sedangkan Dalam Werdahan Terang Maka LDL Akan Menyebabkan Relay Atau Mineral Ini Akan Memutus Sehingga Lampu Ini Akan Mati Oke Kiranya Hanya Itu Saja Cara Pemasangan Dari Foto Cell Atau Sinter Saya Mudah Mudah Informasi Ini Bermanfaat Bila Kurang Paham Bisa Tulis Di Kolom Komentar Mudah Mudah Informasi Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman